Seorang pengemudi ojek di Cimbahi, Jawa Barat, kehilangan motornya setelah penumpang mengoleskan sambal ke wajahnya. Sementara di Jakarta, polisi mengamankan komplotan pencuri kendaraan yang biasa beroperasi di Jakarta Timur. Melihat motornya hilang ditemukan polisi, Nana Mulyana terlihat gira. Apalagi motor tersebut merupakan modal utamanya sebagai tukang ojek untuk mencari uang. Hilangnya motor Nana bermula saat ia mendapatkan seorang penumpang yang meminta mengantarkannya ke suatu tempat. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba penumpangnya tersebut membukul dari belakang dan melobori bukanya dengan sambal yang membuat pantanya sakit. Saat itulah pelaku langsung mengambil dan membawa kabur motor Nana. Saya diarahkan ke tempat lain, tempatnya masih di daerah kota baru, cuma nggak tahu daerahnya ke sana. Ya, setelah sampai, saya putar balik, pas saya putar balik, sempat ngeleretnya dia, langsung dia mukul, langsung naplokin cabai, cabai, ya, sambal berulang-ulang. Mendapat pengaduan dari korban, jajaran kepolisian dari Satres Krimpol Raci Bahi langsung bergerak dan berhasil menangkap dua pelaku di kawasan pendalaran Kabupaten Bandung Barat, Cawa Barat. Pelaku berinisial WR dan SF ini merupakan residivis dengan kasus yang sabar. Sementara di Jakarta, polisi juga berhasil menangkap komplotan pencurian kendaraan berbaltor yang sering beraksi di kawasan Jakarta Timur. Salah satu aksi pencuriannya yang terjadi di Jalan Rasa Bala, Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur dan terekam CCTV milik warga. Berdasarkan laporan dan rekaman CCTV inilah, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap empat pelaku. Polisi siap pelaku sengaja menggunakan seragam ojek online saat mengintai motor warga yang terparkir di depan rumah dan menggunakan kunci letter tag. Rekaman CCTV juga berhasil mengungkap aksi begal sepeda motor milik seorang ibu rupa tangga bernama Erlina. Di kawasan Jalan Ludang Ujung, Kelurahan Kedaya Durian, Kecamatan Medan Johor, Ketamedan. Pelaku yang awalnya terlihat mundar bandir menunggu targetnya, tiba-tiba langsung meluarkan sebuah senjata tajam dan menodong korban. Perbandingan ketakutan langsung menyerahkan sepeda motornya kepada pelaku untuk dibawa kabur. Tepada as, tak lama setelah kejadian, tim jatah antas pola dan sama sepeda berhasil menangkap seorang pelaku. Pelaku yang awalnya terlihat garang ini pun menangis setelah tertembus tiba padas. Selain merikus pelaku, polisi juga menyertai sejumlah para bukti yang disetat tajam, yang digunakan saat beraksi serta sebuah telapun gangga milik korban. Dari Cimahi, Jakarta dan Medan, Tim Liputan, Angus melaporkan.